Sebelum kalian lanjut nonton vlog ini, ada baiknya klik tombol subscribe bagi yang belum. Dan juga jangan lupa langsung aktifin loncengnya. Karena video kali ini akan menjadi video yang fenomenal, fantastis, dan bombastis. Subscribe sekarang juga. 5, 4, 3, 2, selamat menonton! Assalamualaikum teman-teman! Di video kali ini, Rijis mendapatkan sebuah bocoran kalau ternyata salah satu tim Rijis mau nge-prank Rijis dengan cara mereka menjadi hantu. What? Siapa sih? Arius katanya mau nakut ikut-ikut kamu. Mau nge-prank aku? Mau nge-prank kamu. Eh, berani-berani. Minggu lalu sih dia bilang, tapi hari ini katanya mau bilang. Ya lu gak pengen bilang ke gue, kan kamu mau nge-prank gue? Kenapa lu bilang ke gue? Kamu takut? Oh, ini jadi sebagai bocoran aja gitu. Supaya siap-siap. Dan mereka juga belum datang, Arius, Pazo, Wilden juga belum pada datang ke sini. Dan kita udah merencanakan sesuatu bahwa nanti kalau misalnya Arius udah mulai nge-prank aku jadi pocong, Derry, aku suruh juga jadi hantu untuk nakut-nakutin dia Bali. Jadi double kill gitu lah ya. Dan Rijis termotivasi video ini terinspirasi dari salah satu YouTuber, yaitu Kakak Hilang Barbie. Dan pas banget karena Arius mau nakut-nakutin aku jadi hantu, kita takut-takutin aja Bali. Bukan begitu? Begitu bukan. Yoi. Kalau gitu kalian nonton jangan di-skip. Ini bakalan dikocak banget kayaknya. Nggak tahu nih gagal atau berhasil. Apakah dia bakal marah sama kita? Atau kita nggak tahu? Subscribe bagi yang belum. Kita lihat Arius sama diri jadi hantu kayak apa. Kita lihat Arius ekspresinya gimana. Ketika dia menakuti dan ditakuti. Nah, itu dia. Double kill. Yaudah, kalau gitu sekarang aku mau ngasih kameranya ke mereka-mereka, biar mereka aja yang nge-vlog. Aku masih pura-pura nggak tahu intinya. Seperti itu. Subscribe. Klik tombol subscribe bagi yang belum. Oto' 20 juta subscribers. Assalamualaikum, teman-teman. Jangan, jangan, jangan. Nanti ya, Arius datang. Kenapa? Kita harus ngumpet-ngumpet dari Yuyun. Karena aku punya ide yang sangat-sangat fenomenal, fantastis, prombrastis, dan spektakular. Wah, itu apa? Lo kayak tahu aja. Wah, nggak tahu juga. Jadi, di video kali ini aku mau nge-prank. Nge-prank. Ngomong, ngomong. Orang tua kok. Tahu sendiri kan? Ini tuh paling takut sama namanya karakter kartun pocong. Mana ada kartun. Gak-gak ada. Sejak kapan kartun bikin pocong? Yaudah, berarti kita udah nge-nge dulu jadi pocong gitu. Jadi, kita mau nge-prank-nya nanti. Ceritanya gue udah berbentuk pocong. Kita lihat reaksinya. Tapi, sebelum kita mulai persiapan. Buat dari Cis semuanya dan semua yang nonton video ini, tolong subscribe. Tapi, bentar bang. Lu pas berdua tahu. Kayak Mumun sama Jepard. Makanya, sebelum kalian nonton video ini, yang paling terpenting dan paling utama adalah kalian harus subscribe. 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 Subscribe aja. Subscribe sekarang juga karena kalian akan melihat dan menyaksikan ekspresi Yuyun saat kita prank. Tadi dia bilang, dia mau ngajak kita jalan pakai mobil baru. Iya. Ini kesempatan kita, Cok. Kita harus nge-prank Yuyun. Karena dari semua netizen, kangen banget Yuyun. Kapan nih Umi di-prank gitu? Biasanya Umi yang nge-prank kita. Ini adalah video untuk mengobati rasa kangen kalian tentang prank-prank-prank-prank itu. Oke, dan sekarang kita mau make up-in. Ini sudah ada persiapannya. Dan ini adalah hobi puzzle. Make up. Kita hampir selesai. Pazzo, jangan kekencengan. Aku engap. Dan ini sudah selesai. Ini rancangan terbaru dari Pazzo Ahmad. Bang, kok di belakang gak ada putih-putih ya? Di agama Islam, gak ada karma. Akhirnya? Asyik. Ya putih-putih yang ngikutin, Bang. Ya putih-putih yang ngikutin. Jeffrey kayak siapin sama Mumun. Jadi gini ntar ceritanya, Jo. Lo dengerin baik-baik ya. Kan lo sering lupa. Jadi nanti gue masuk ke mobil dulu. Setelah beberapa menit, gue kasih. Lo harus manggil Yuyun. Lo bilang Yuyun udah siap semuanya. Jadi biar dia masuk ke mobil gitu. Ini pocong atasnya kayak kembang goyang. Hahaha. Mau langkah ulangi Jutara Express. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam teman-teman. Hari ini kita mau bikin drive-thru sesuai dengan pesanan yang ada di depan kita. Ya. Wow. Seperti apa? Kira-kira klik tombol subscribe bagi yang belum sekarang juga, guys. Betul sekali, guys. C'mon kita jalan. Kita jalan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Wilden sama Derry berhalangan hadir karena Derry lagi izin pulang. Terus Wilden lagi ngedit. Dan juga hari ini kita nggak akan nge-drive-thru yang jauh banget. Karena di dekat rumah kita pun ada beberapa tempat makan juga. Arias juga tadi katanya lagi izin dulu. Jadi hari ini banyak sekali yang tidak bisa ikut konten. Betul, jadi... Eh, Derry juga libur ya? Iya kan tadi juga udah bilang. Jadi hari ini kita mau drive-thru. Sesuai dengan pesanan mobil di depan kita. Jadi kira-kira kita beli apa aja? Tungguin pokoknya subscribe. Yang belum subscribe, subscribe sekarang. Dan klik lonceng. Untuk dapetin notifikasinya. Aduh, ini yang pake motor tapi nggak pake helm. Suka sebel nggak sih? Iya, kesel banget. Kalau kalian tipe orang yang naik motor pake helm walaupun dekat atau jauh atau kalian bodo amat lah. Orang dekat ini ngapain pake helm. Cis, ini kan malam Jumat ya? Iya, terus? Nggak serem apa? Nggak, gue nggak pernah takut. Masus. Kan aku selalu bilang sama teman-teman di kota RCS bahwa kita tidak boleh takut karena derajat manusia lebih tinggi. Apalagi kita dan mereka itu berdampingan. Jadi untuk kita... Setuju, betul. Eh, tapi gue paling takut sama salah satu makhluk. Tapi saking takutnya RCS nggak mau ngucapin. Apa tuh? Nggak, nggak mau. Karena kata orang kalau kita ngucapin biasanya dia ada. Jadi aku nggak pernah mau ngucapin. Kalau teman-teman... Eh, tuh, tuh. Katanya nggak takut. Kaget gue, Allah. Kalau teman-teman perhatiin di konten RCS yang lama-lama walaupun konten hantu ini aku sama sekali nggak pernah nyebut poj. Poj, 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 poj. Kan katanya nggak boleh disebut. Kan aku bilang poj. Nanti dia datang beneran. Kan aku bilang poj. Tapi kan orang pasti mikirnya pocong gitu. Kalau misalnya dia datang, pocong, pocong. Depan kuburan demi apa? Kok lu lewat sini? Kan kita mau ke drive-thru. Nggak apa-apa kan. Sekalian tes. Aduh, nyali gitu. Sengaja banget. Eh, lu nyiung bau aneh nggak sih? Nggak, nggak. Nggak, gue nggak nyung bau apa-apa. Pak! Tuh. Nggak, nggak. Ini kan kita... Eh, demi apa, demi apa, demi apa. Jendelan udah ditutup. Eh, demi apa. Tadi gue ngeliat sesuatu di kaca. Dicermin ini, dicermin ini. Masa sih? Nggak ada. Dicermin kamera. Mana? Coba gue lihat nih. Coba kita berhenti bentar ya. Nggak, nggak, nggak. Nggak, nggak mungkin tuh. Nggak ada nih. Coba lihat aja di kameranya. Nggak ada apa-apa. Yaudah, cepet-cepet. Jangan berhenti nih. Tuh, lu nyiung bau aneh nggak sih? Nggak, nggak, nggak. Gue lagi filek bodo amat. Kok gue nyiung ya? Nggak, nggak. Nggak, hidung lu terlalu lebar. Nggak, nggak. Nggak apa, gue ngeliat. Lu anjir, bau... Nggak, nggak, nggak. Emang ngeliat apa sih? Jadi kebut, 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 kebut. Udah lewat ya? Yaudah. Makanya sih tadi gue udah bilang... Aku sebenernya nggak takut. Karena itu juga nanti tempat terakhir kita, kan. Cuman auranya gitu loh. Apalagi banyak film, stereotip orang-orang tuh kalau kuburan berarti ada hantunya gitu. Iya, emang. Iya, emang. Karena kita lewat kuburan tadi. Terus baunya aneh. Aku merinding demi apa? Mana drive-thru-nya? Lu salah jalan? Nggak tahu nih, tadi gimana ya? Jilanya, mbak, itu berani banget. Jalan malam-lamam. Ini dia jalan sedikit demi apa? Jalan sedikit belakang. Ini gue tumpangin, cuman. Kenapa? Nggak. It's just kenapa? Nggak, nggak, nggak. Ngeri asal suatu. Pasan nggak, pasan gue nggak enak. Kayaknya kita pulang aja deh. Hah? Pulang aja deh. Yaudah, muter balik di sini. Iya, di depan sana, di depan sana. Di depan sana aja. Di depan putaran balik, kan, Jo? Iya. Bisa, kamu balik jadinya. Nggak jadikan drive-thru aja. Iya, pasan gue nggak enak. Tapi kalau lewat tadi, berarti lah kuburan tadi. Jangan lewat sana, kan udah jalan lain. Serius nih? Iya. Gak mungkin. Bener ya? Jadi yang gue liat apa ya? Lu liat apa sih cerita? Beber sampe yang gue berani liat ke belakang sekarang. Masa sih? Nggak ada apa-apa tuh. Jadi gue liat dari sini, dari layar. Dari, dari layar. Duh, gue takut. Oke guys, kita memilih jalan pulang karena... Perasaan aku udah nggak enak banget. Apa lagi sih? Nggak, lu sebenernya takut apa nggak? Kan artinya sudah nggak ada nih. Lu takut apa nggak sebenarnya? Nggak sih, gue mah. Insya Allah, nggak lah. Oh iya, lu. Tapi teman-teman, kita tidak boleh takut sama mereka ingat. Yun, kalau misalnya nih, lu disuruh milih konten. Lu lebih milih konten anak-anak atau konten horror? Kenapa sih perempuan harus disuruh memilih? Bukankah kita bisa mendapatkan keduanya? Pertanyaan itu sejak awal sudah menempatkan perempuan seolah-olah tidak berdaya. Saya ingat ya dialog siapa itu. Ayo, Ayo. S**t. Helo Tuhan, gue ucap banget. Haaah! Ah! 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 Eh, apaan? Eh, apaan? Pasok! Apaan? Apaasih? Kamu ngeprak aja di. Ah! Ah, Allah! Ah! kenapa aduh aduh gak mau masuk masuk udahan udahan gak mau Astagfirullahaladzim gak jadi ngeprank gak Yuyun maafin gue gak jadi ngeprank apa kenapa ya kenapa lu liat apa di belakang gua liat tocong beneran gue kan boongan belakang beneran di belakang siapa ayo jalan-jalan yang mana bisa jalan lunya di situ lu liat di belakang siapa makasih lo kagilang derby idenya mereka berhasil itu deri dari apaan orang pocong cepet lu liat lu lagi nakut-nakutin gue jadi pocong lu takut tau pocong gimana dah lu liat itu lu bener-bener kurang ajar ya lu ya kurang aja, lu mau prank gue berantem pocong, sesama pocong berantem lu takut-takutin gue ya Allah, jantung gue lemes, jantung gue copot apa motivasi lo ngeprank gue jadi setan pocong lu tau kan gue paling takut sama pocong lu kan gitu, gue surprise yun lu mau bikin surprise ya kan takut pocong ya ada setan takut sama setan ini kenapa pocongnya tiba-tiba maju ke depan kan gak ada skenario kita kayak begitu jadi ini ceritanya, lu cuma gak prank kita gitu ya iya prank dibalans, prank res, apa yang lu rasain pas lu ngeliat dari di belakang kok gak bisa nafas masa enggak kan gue liat kok perasaan gue agak ngajak temen gitu kata dia, kok putih apa gitu gue kira horden kan kan mobil baru belum dihordenin kayak mobil yuyun yang satunya gue nengok enggak deh kayaknya gue nengok penasaran lagi pas gue nengok bener-bener muka dia udah kayak pocong, udah bener eh lu gak ngaca lu udah kayak pocong lu kayak apa apa lagi gue ngeprank begini tuh denger temen-temen hati-hati ngerjain temennya itu namanya azab instan gak ada, kita mau langsung pulang aja sebenernya tadi tuh aku udah tau dari awal karena Dari bocorin ke gue Dari bocorin kakin kasihan lu gak kasihan gue emang tadi lu gak kaget pas gue sengaja-sengaja kasih liat lu gak tau nih perjuangan gue makeup dari subuh itulah sebenernya temen ngebocorin ya no temen-temen ini dia konten prank pocong kita habis ini anaknya kita ngeprank pocong siapa lagi aduh mimpi apa gue semalem ya makasih ya Der, udah dibocorin Der kita ngeprank warna lain lagi hati-hati lo gue gagal dong didatengin apaan tuh di belakang? demi apa? demi apa? 2 3 6 7 8 9 10 11 11 12